Dari tahun 2011, pertama kali aku nge-freelance, sampai 2013, itu pertama kali aku dapat klien dari freelance. Itu aku selalu gunain situs freelance untuk mendapatkan atau mencari klien. Mana laptopnya? Lancar? Enak digunain? Panas ya? Kipasnya? Tapi lancar kan buat dibuka aplikasi gitu. Terhitung sudah hampir 8 tahunan aku hidup dari freelance, itu 90% klienku itu bertemu di situs freelance. Baik di situs freelance Indonesia, kayak Seribu Lancer, maupun di situs freelance luar negeri, kayak fiverr.com, dan lain-lainnya. Aku kepikiran gimana seandainya, misalkan situs freelance itu nggak ada, jadi harus mencari klien semuanya sendiri. Dari mulai marketingnya, terus ngerjain kerjaannya, pembayarannya, itu semuanya ngurusin sendiri. Salah satu kelebihan di situs freelance itu mereka sudah mengumpulkan calon klien, calon pembeli potensial di dalam suatu website. Dan sebagai freelancer atau penyedia jasa, kita cukup menawarkan jasa yang terbaik saja. Nah di situ, klien bisa melihat apa saja yang kita tawarkan di situ, atau apa saja skill yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Jangan lupa nge-mail dulu. Supaya nggak terus-terusan bergantung sama marketplace, akhirnya aku sama tim memutuskan untuk memulai website sendiri, buat mendatangkan calon klien sendirinya. Dimulai dengan membuat websitenya terlebih dahulu. Nah di sini melihat kebutuhan banyaknya permintaan akan konten untuk marketing, akhirnya kita bikin usaha baru namanya konten.marketing. Jadi di sini aku dan tim coba untuk memenuhi kebutuhan konten. Nah di sini aku buat penawaran untuk konten.marketing, siapa aja target.marketingnya, kemudian apa saja keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan konten.marketing. Target market konten.marketing inilah pemilik toko online, pengusaha, pelaku, KM, pemilik bisnis, atau siapapun yang ingin membangun konten.marketing di sosial media. Sementara aku mengerjakan website, tim lain tetap fokus memproduksi produk lainnya. Kita lihat dulu update-an produknya. Spesialnya video ini bisa di-edit hanya dengan PowerPoint saja. Ini dia file-nya. Kita buka. Nuh kan, semuanya editable di PowerPoint. Mantap. Di menu-nya ini nanti ada panduan order, terus ada login buat kliennya, kemudian di sini ada menu buat pesan sekarang. Nah di bawah sini aku kasih tombol untuk chat, supaya kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung chat di sini. Usaha ini bisa jadi mungkin akan gagal, bisa jadi juga akan sukses. Yang namanya orang sunaha, kita nggak tahu hasilnya sebelum mencobanya. Jadi buat teman-teman yang punya ide apapun, coba aja karena kita nggak akan tahu hasilnya ya. Tapi aku percaya selama kita terus-terus mencoba, pasti suatu saat nanti akan ketemu titik di mana kamu akan menikmati hasil dari perjualanmu. Terima kasih telah menonton!